Masih tentang ekspedisi hutan bambu di Kampung Cisaat, Desa Banyurusmi, Kecamatan Siput, Kabupaten Panenglang, Provinsi Banten di sini teman-teman. Area bambunya sangat luas sekali. Di bagian atasnya itu teduh, jadi matahari tidak begitu menembus ke area ini. Jadi sangat teduh dan cukup gelap ya. Di sini cukup banyak sekali rumpun bambu yang memang satu lokasi. Ini hampir semua pohon bambu teman-teman. Dan di sini dominan string bambu atau bambu apus. Kalau dalam bahasa ilmiah itu gigantokloa abus. Ini kita akan ekspedisi lagi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau ini kita sudah di penghujung dari kebun bambu di area ini ya. Kalau di sini, ini cukup kontras. Kalau di dalam sana gelap, bahkan sangat gelap. Sedangkan di sini, ini masih sangat terang. Penderang. Dan kita akan naik ke bagian atas dari area ini. Ya teman-teman, jadi tadi itu barusan hujan. Jadi memang tanahnya agak licin. Makanya kita harus sangat hati-hati agar jangan sampai terjatuh. Wow, ini sudah perkebunan warga nih. Kalau di sini masih terang ya. Masih lumayan terang. Dan jalannya cukup enak sekali udah. Dibersihkan oleh warga. Jadi, tujuan kita melakukan ekspedisi ini. Untuk mengetahui Varietas Bambu apa saja yang ada di sini Sekaligus Untuk Mengetahui Berapa banyak area bambu yang ada di sini. Nah, jadi Ini di Kampung Cisat, Desa Banyu Resmi. Kecepatan Jeput Kabupaten Pandai Gelang. Jadi, teman-teman juga mungkin tahu Bahwa asalnya di sini juga Potensi unggulannya itu melinjo. Nah, makanya petani di sini juga Menanam Melinjo Nah, ini teman-teman Ini pohon melinjo yang baru ditanam oleh warga. Di sini ada beberapa Titik ya Alhamdulillah urbamin Memasuki waktu aser Saatnya kita Balik Terima kasih telah mengetahui selamat menikmati selamat menikmati kontras ya kalau disini masih semak pelukar berbagai jenis tanaman tumbuh disini dan ya pokoknya bagi teman-teman yang menyukai ekspedisi di hutan bambu pokoknya bisa komentar di video ini nanti kita bisa melakukan trekking ke hutan bambu bareng-bareng ya agar lebih seru oke setelah kita melakukan perjalanan yang cukup jauh akhirnya kita sampai ke base camp kita nih ke teman-teman ke workshop bambu anda nah di depan kita ini lagi-lagi rumpun bambu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati